Bismillahirrahmanirrahim Terus itu diperbolehkan atau bagaimana Maaf itu bukan hanya Ramadan, setiap waktu Kita keluarkan dalilnya Quran surah ketiga Al-Imran Ayat 133 sampai 134 Posisi di musab standar paling kanan sebelah atas Saya bacakan ayatnya Dan bergegaslah Segerakan, jangan tunda Bergegaslah Jadi ada sara'ah, ada sara'ah itu beda Misal, anda yang laki-laki Jum'atan Besok kita Jum'atannya Quran surah ke-62 Jumu'ah Ayat Al-Jumu'ah ayat ke-9 Paling kiri sebelah atas Di situ Fas'au diterjemahkan apa? Bersegeralah Jika diseruh untuk menunaikan surah Jum'at Bersegeralah, bergegaslah Nah ini ada ayat Quran surah 3 Al-Imran 133 bunyinya Diterjemahkan dengan yang sama Dan bersegeralah Apa bedanya? Kalau Fas'au dalam konteks Jum'at Itu artinya bersegera tapi dengan persiapan Anda mandi dulu Kalau sudah tahu hari Jum'at Setengah sebelah sudah siap-siap Kalau tidak sempat pulang mandi Kenakan pakaian terbaik Ibu bantu suaminya Siapkan pakaiannya Masya Allah Ketemu orang pakai jas Ketemu Allah biasa saja Gunakan minyak wanginya Kenakan yang terbaik Sampaikan Pak Doakan kami sekeluarga ya Di antara duduknya khatib Dengan naik lagi khutbah 1-2 Ada doa yang sangat terijabah Titip doa untuk anak-anak kita Si sulung sedang ujian Macem-macem Dikompak di situ dalam kebaikan Tapi kalau wasari'o Itu artinya kerjakan bergegas Dan gak perlu siap-siap Bahkan berfikir pun gak usah lah Seketika tunaikan Di antara yang harus Anda segerakan Tanpa persiapan Itu beristighfar Memohon ampunan Termasuk ketika punya salah pada orang lain Kata Allah bergegas lakukan Jadi maaf ya Kalau Anda punya kesalahan siang Jangan menunggu malam untuk tobat Khawatirnya begitu baru direncanakan Sore meninggal Segerakan Jadi sifat itu segerakan Jadi kalau Anda punya salah sebelum Ramadan Jangan tunggu Ramadan Karena khawatir malaikat maut Datang duluan Ayo pulang yuk Tapi kamu belum minta maaf Ayo Bahaya kan kalau begitu tuh Hati-hati Jadi gak usah tunggu Ramadan Nah kalau sekarang Anda sadar saat di Ramadan Punya salah pada orang Segera minta maaf sekarang Segera Bukankah di situ disebutkan Ada orang yang seringkali Memohon ampunan kepada Allah Mengevaluasi dirinya Kemudian dia bisa masuk surga Seluas langit dan bumi Ada seorang sahabat Hidup di zaman Nabi Di hadis riwayat Di Musanaf Abdul Razak Riwayat Imam Malik Nomor hadis 20.559 Kalau Anda punya kitabnya Jilid yang ke-11 Halaman 187 Dari Anas bin Malik Mungkin dicetakkan yang lain bisa berbeda Ini yang kami temukan Saya bacakan hadisnya Satu kali Nabi Sedang duduk bersama sahabat Di Masjid Al-Nabawi Tiba-tiba beliau berkata begini Kata Anas bin Malik Tiba-tiba berkata Sayyid Dua Alaykumul Aana Min Hazal Fajri Rajulun Min Ahlil Jannah Akan nampak pada kita Pada kalian sekarang Di pintu yang ini Seorang lelaki Ahli surga Fa'idha rajulun Tiba-tiba yang masuk Seorang lelaki Kalangan Amsar Janggutnya masih basah Dengan air Tangan kirinya pegang sandal Masuk mengucapkan salam Tiga kali diulang-ulang Tiga hari berturut-turut Orang itu saja yang masuk Abdullah bin Amr bin As Tiba-tiba mengikuti orang itu Menginap di rumahnya Sampai tiga malam Disaksikan malam pertama Tahajudnya biasa saja Tidak bangun dia Tidak serajin yang lain Bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ad Besoknya hari ketiga Dia tidak kuasa Tidak seperti yang lain Ketika akan ditinggalkan Berpanya Anda sih punya amalan apa Sampai disanjung oleh Nabi Sebagai ahli surga Lihat dengan tawabunya Orang ini berkata Ma'illa kamara'id Saya tidak punya amalan istimewa Kecuali seperti yang Anda lihat Illa Kecuali saya hanya membiasakan Sebelum saya tidur di malam hari Saya biasakan memohon kepada Allah Untuk menghilangkan sifat iri hati Dalam diri saya Pada nikmat yang Allah berikan Pada orang lain Dan memaafkan kesalahan Orang yang punya salah pada saya Anda bisa bayangkan Ibadah biasa saja Tapi sholat juga Puasa Cuma tidak terlalu sering Hanya punya keistibewaan Menghilangkan sifat iri hati Pada orang Dan memaafkan kesalahan orang Kata Nabi ahli surga itu Ahli surga Maka coba kita cek sampai hari ini Kira-kira Jangan-jangan ibadah Ritualnya rajin Sholatnya bagus Puasanya Masya Allah Tapi dengan orang tua Belum baik Dengan tetangga belum baik Bahkan di rumah belum baik Ada celak pada orang lain Ada kata-kata yang belum dengan kelembutan Kan tidak masuk asal Orang sholat semakin jadi keras Lisanya semakin kacau Itu tidak bagus Orang ibadah itu Pasti lebih lembut Lebih baik Tipikalnya baik Coba di cek Jangan-jangan kita diberikan Kesempatan untuk mengevaluasi itu Makanya kalimat Qur'annya La'allakum Tetakut Ingat Ini saya berikan Satu informasi Kalimat taqwanya ini Diungkapkan Yang kata tetakut Terulang sebanyak 19 kali di Qur'an Semoga dengan puasa itu Orang-orang puasa bisa taqwa Taqwa itu Semua kalimat yang terulang 115 kali di Qur'an Umumnya terbagi dua Satu berbentuk ibadah ritual Al-Baqarah ayat dua Sampai dengan empat itu Apa amalannya mutaqin itu Rajin salat Rajin baca Qur'an Rajin infa Jadi kita saat puasa Dilatih itu Yang kedua Taqwa kedua Itu bentuknya Itu hubungan Mu'amalah Hubungan sosial Hablu minan nas Tadi yang saya jabarkan Di Ali Imran 133 sampai 134 Ini dua yang dilatih Makanya saat kita puasa Kita diminta oleh Allah Melalui hadith kunsi Di kelisan Nabi Jangan mencelah orang Jangan berkata kotor Tahan nafsu Jangan diprovokasi Tahan ini Nah yang paling menarik Siapa yang berhasil puasanya Kata Qur'an Tattakun Tattakun itu bentuk Fi'il Mubare Kalau dalam bahasa Inggris Punya tiga makna Present Continuous Dan future Di present Ketika dia puasa Ada orang yang rajin puasa Rajin sholat Rajin baca Qur'an Rajin infaq Rajin ngasih orang Bukaan Ta'jil Rajin ngasih sadaqah Macam-macam Saat puasa Tapi apakah Berhasil puasanya Belum tentu Belum tentu Allah ingin melihat Continuous gak Continue gak Besoknya bagaimana Jangan-jangan malam pertama penuh Selanjutnya mulai turun Mulai turun Mulai turun Kata orang ada kemajuan Ada kemajuan Sabnya maju Sabnya maju Sabnya maju Arti ada yang tidak sempurna Tidak sempurna Termasuk future Setelah Ramadan Jadi kalau anda ingin Mengukur kesempurnaan Ibadah puasa Nanti setelah Ramadan Bukan sekarang Kalau sekarang Yang lain juga bisa ikutan Yang gak pernah ke masjid Bisa ke masjid Yang tidak baca Qur'an Jarang baca Qur'an Bisa Masya Allah Bisa hatap itu Bisa satu juz per malam Nanti setelah Ramadan Kelihatan gak Makanya tak takut Dan Allah bisa menutup ayat ini Langsung dengan mengatakan Bisa begitu Tapi ternyata Diawali dengan kata Terulang 68 kali Dalam Al-Quran Itu harfu taraji Huruf yang menunjukkan Pada harapan Yang bisa diraih Hanya dengan kesungguhan Artinya seakan-akan Allah memberi kesan Tidak semua orang puasa Bisa takwa Kecuali yang serius Yang sungguh-sungguh Maka ada tersisa Hamparan waktu Bagi kita untuk serius Yang meningkatkan Ibadah kita di bulan ini Barangkali ini Kesempatan terakhir kita Untuk puasa Kita tidak pernah tahu Kapan kita pulang Katolah maksimalkan Terakhir ya Karena saya harus Segera kembali Kemarin saya tertahan Macet 1,5 jam Di jalan Jadi ada hak juga Di sementara Taklim yang selalu kami isikan Baik Yang tidak terjawab Sebagian mungkin Barangkali bisa Tertemukan di buku kami Tolong bu Ayu di ini Berapa nanti Yang bisa kami kirimkan Mudah-mudahan Nanti Anda bisa baca itu Sekiranya Berbagian besar Pertanyaan ada di situ Kami bisa jawab ya Nanti ada Ada tafsir dari Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai 187 Baik Ikhlas kalian Saudara-saudariku Bapak ibu sekalian Saya ingin memberikan Nasihat Pertama Sekali lagi Saya memohon Kalau mulai saya memohon Mohon maksimalkan Ibadah kita Jangan sia-siakan Ramadan kita tahun ini Maksimalkan Dengan ibadah Yang tadi kita jelaskan Khusus untuk Yang terakhir siang ini Sampai menjelang maghrib Saya mohon Maksimalkan dua hal Satu Evaluasi diri kita Seperti tadi kami sampaikan Yang kedua Perbanyak sodakah Sodakah itu Jangan dipahami dengan uang saja Tidak Setiap kebaikan yang mungkin Kita kerjakan Kalau anda di masjid Temukan yang kotor Cepat ambil Pahalanya banyak Yang kedua Ini pesan kami Mohon isi hari-hari Dengan yang bermanfaat Yang tidak bermanfaat Tinggalkan Kata yang tidak bermanfaat Tinggalkan Berlaku yang tidak bermanfaat Tinggalkan Tiket ke surga Semakin mahal sekarang Kalau anda mengira Sudah cukup bekal anda Ada yang lebih hebat Ada anak sudah 4 tahun Sudah hafal Quran Coba kali-kali lihat Siang-siang Bagaimana anak-anak kecil Kita sudah mulai hafal Quran Sudah dekat dengan Allah Sudah mulai mau sholat Berjamaah Padahal belum balik Maka bandingkan dengan kita Yang sudah diberikan Usia berlipat-lipat Dari situ Berapa Quran yang sudah kita Awalkan Sudah kita hafalkan Sudah kita bacakan Terakhir Ini sesuatu yang sangat penting Tolong rencanakan dulu Amalan anda Sebelum dikerjakan Kalau hari ini Tidak punya rencana Besok rencanakan Misal Besok saya mau sholat Berjamaah di mana Berapa ayat Quran yang saya bacakan Berapa ayat yang saya hafalkan Mau sholatah berapa Maka itu akan menjadi Hal yang paling utama Di hadis yang keempat Di kitab siam Al-Bukhari Itu Nabi pernah menyampaikan Ibu pernah tahu tidak Kalau Orang rajin puasa Puasanya benar Masuk surganya lewat pintu apa Ar-rayan Tapi orang juga harus paham Bahwa ada pintu sholat Ada pintu tahajud Ada pintu sholatah Nabi memberikan isyarat Kalau bisa Saya tanya dulu Mana yang paling utama Saat di surga nanti Pintu puasa Pintu sodakoh Pintu sholat Atau pintu jihad Ini ahli sholat Akan dipanggil lewat pintu sholat Ahli puasa dipanggil lewat pintu puasa Ahli jihad dipanggil lewat pintu jihad Mana yang paling utama Pintu mana Yang paling utama Usahakan semua pintu itu Berebut memanggil kita Lakukan ibadah Itu yang ditanyakan Abu Bakar Ya Rasulullah Apakah ada yang utama Apakah ada orang dipanggil Dari semua pintu itu Kata Nabi Ya Dan saya berdoa Semoga kamu termasuk Dari bagiannya Jadi Mohon maksimalkan Sepanjang ada amalan Amalan bisa kita kerjakan Bila ada benar dari kami Itu hakikatnya dari Allah dan Rasulnya Kalau ada yang salah dari saya Itu milik saya pribadi Tolong maafkan saya Sampaikan di mana kelirunya Supaya saya bisa koreksi Bisa kami tangisi Dan tinggalkan pendapat saya yang keliru Ambil pendapat Yang lebih baik Jumpa kembali setelah syawal Mungkin di bulan Agustus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton sokan Mungkin di bulan Agustus Terima kasih telah menonton penonton